Intro Acer Nitro 5 Seri terbaik kalau misalkan kalian nyari gaming laptop dengan budget yang menengah lah ya Gue sendiri udah pake laptop ini selama 2 minggu Jadi langsung aja kita bahas gimana experience-nya Apakah upgrade itu udah pasti bagus? So welcome back top to the dead alien channel Nama gue greg dan let's check it out Desain laptop ini keliatan berubah Ya lebih mirip kayak Predator Helios Karena belakangnya itu memanjang dari posisi hinge Sedangkan untuk aksen top lid ya masih sama Ada garis-garis tapi bedanya sekarang ada campuran warna merah-biru Dengan finishing glossy matte sampai ke bagian dalam Jadi masih cukup susah untuk bersihin sidik jari di laptop yang satu ini Oh iya satu hal kecil yang gue sayangkan Aksen warna merah di bagian belakang Resmi hilang diganti item polos plus campuran aksen abu-abu Lanjut ngomongin soal penempatan port Gue suka yang penting-penting sekarang pindah ke bagian belakang Kayak Thunderbolt 4 DMI dan charging port jadi lebih organize aja cable managementnya Sedangkan di samping kiri terdapat gigabit ethernet yang menggunakan chip Intel Killer ED2600 Satu USB 3.2 Gen 1 dan ada combo audio jack Terus di samping kanan ya cuma ada dua USB 3.2 Gen 2 Jadi ya SD Card Triderm masih gak ada By the way untuk bahan material laptop keseluruhannya Menggunakan polikarbonet dengan feels yang masih solid Hinginya pun juga masih cukup sturdy gak gitu ngoplak-ngoplek Dan dalam segi bobot ya masih sama beratnya di 2,38 kg Dan dalam segi ketebalan emang lebih tebal sedikit di 26,9 mm Design laptop ini sekarang udah ngotak atau lebih tepatnya jadi persegi panjang Karena tidak ada lancipan di ujung kiri kanan layar atau sudut kiri kanan atas layar Jadi terlihat bagus Bezel atasnya lebih tipis dan terlihat cukup simmetris Gue suka yang kayak gini Dan ngomongin soal kualitas layar ya seperti yang bisa kalian expect dari sebuah Acer Nitro 5 Series Ukuran layar sebesar 15,6 inch Panel IPS LCD Resolusi Full HD 1920x1080 pixel Refresh rate 165Hz Dan brightness menggunakan 300 nits plus masih ada lapisan anti-glare Jadi ya memang untuk kualitas viewing angle-nya ini masih kurang bagus ketika kalian mau pakai nonton bareng Dan buat kalian para graphic designer ataupun video editor yang mencari color akurasi bagus Rasanya ini kurang tepat Tapi kalau misalkan kalian adalah seorang gamers Bakalan happy banget karena ada kombinasi refresher 165Hz tadi Plus screen response time yang serendah 3ms aja Main game FPS itu serba ngebut cuy Dan buat yang bertanya Bang gimana soal kualitas hinge-nya bisa ditekuk berapa? Sayang banget sih masih belum bisa 180 derajat Namanya gaming laptop ya otomatis spek yang selalu dilirik Dan untuk Acer Nitro 5 edisi tahun 2022 sudah menggunakan Intel Core 12 Gen Yes, untuk unit yang sekarang gue review menggunakan 12 Gen Intel Core i7-12700H GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 RAM-nya 16GB DDR4 Storage 512GB PCIe Dan koneksinya udah support WiFi 6 Intel Killer AX-1650i Untuk performance sih sebenernya gue gak meragukan lagi performa dari Intel 12th Generation Yang terkenal dengan Efficient Plus kombinasi RTX 3060 Gue pake main game yang paling ringan kayak Personal 5 di settingan rata kanan semua Bisa dapet FPS-nya itu di angka 100 Lowest-nya 80 Highest-nya 117 FPS Grounded Game kedua yang gue coba dan akhirnya keluar dari Early Access selama 2 tahun Hehehe Gue jadi curhat ya Dan ngomongin soal experience Dengan resolusi Full HD Settingan rata kanan atau Epic Gue bisa dapet FPS minimal di angka 52 Lowest-nya 43 Dan Highest di angka 60 Sedangkan buat yang suka ngedit video gimana? Well, gue coba ngedit video atau render juga sekaligus playback-nya ini lancar Dan untuk render video durasi 4 menit Dengan resolusi 1080p Maka waktunya masih tergolong singkat banget By the way, seperti ciri hasil Acer Nitro Series Ataupun Acer Gaming Laptop Masih bisa kalian atur fan cooling-nya Jadi kalau misalkan butuh performa ngebut Plus suhu yang lebih adem Tinggal max out aja fan-nya Walaupun memang kipasnya akan berisik Jadi saran gue buat kalian yang pengen ngedit ataupun main game Pakailah headset ataupun earphone Biar nyaman nggak terlalu ngeganggu Terakhir, soal upgradability Ini fleksibel Karena masih ada 1 slot RAM yang bisa kalian expand sampai 32GB Dan untuk storage tersedia 2 slot Yaitu 1 slot SATA dan 1 lagi slot NVMe TMA, mantap! Keyboard Laptop ini nggak ada yang berubah Layout masih membawa full size Ada 6 pad Key travel-nya sama RGB masih di bagian 4 zonan Dengan efek yang banyak banget Bisa kalian pilih lewat aplikasi NitroSense Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya adalah pengguna Acer Nitro Series Bakalan gampang banget beradatasi Untuk ngetik di laptop yang satu ini Oh iya, untuk touchpad juga tidak ada yang berubah Posisi masih center to spacebar Dengan layout yang sama juga Jadi buat kalian yang OCD apa-apa harus di tengah Ya akan sedikit risih sih Tapi untuk touchpad-nya Punya feels yang kliki di bagian bawah kiri-kanan Ya samalah Di awal, gue kira speaker laptop ini Sudah dapat peningkatan menggunakan quad speaker Tapi ternyata masih sama menggunakan stereo speaker Dengan penempatan yang sama di bagian bawah kiri-kanan laptop Untuk kualitas, ya juga tidak ada perubahan Dalam segi bass-nya masih kurang terdengar Treble-nya dominan Dan vokalnya jernih dan dalam segi volume juga pun Ya nggak gitu keras By the way, ngomongin soal webcam Laptop ini juga masih membawa 720p Dengan kualitas seperti ini Gimana menurut kalian? Apakah akan improve? Dan gimana soal mic quality-nya? Karena gue langsung record tanpa adanya external microphone Coba komen di bawah So guys, kesimpulannya memang gue suka dengan desain terbaru dari Acer Nitro series kali ini Mirip kayak Helios, jadi tidak ada diskriminasi Sama-sama premium Dan ditambah dalam segi prosesornya pun sudah menggunakan Intel Core 12 Gen terbaru Jadinya ya, Techland Acer Nitro series Press 2 Performance masih bisa terjaga Tapi dengan catatan ada dua sih Pertama, kalau misalkan pengen max out fan-nya Jangan lupa pakai headset ataupun earphone Supaya nggak gitu geganggu Dan kedua, jangan terlalu expect tinggi Dengan color akurasi layar yang satu ini Selebihnya aman banget So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tahu kapan video baru di-upload And as always, stay safe, stay healthy Dan stay updated without a video Sampai jumpa di video selanjutnya